assalamualaikum hai semua welcome to wilda mums channel pada video kali ini aku membuat cake untuk ulang tahun yang kekinian nah ikuti resepnya dari awal sampai akhir ya di video ini lengkap dari mulai base cake sampai cara menopin keknya jangan lupa juga subscribe channel ku ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan video-video terbaik lainnya terima kasih selamat menyaksikan untuk membuat base cake nya pertama kita lelehkan coklat batang atau DCC dengan ditim ya ini sebanyak 100 gram nah untuk resep nanti akan aku tulis lengkap di box deskripsi kemudian masukkan 150 gram margarin nah ini kita tim bersama hingga coklat dan margarinnya mencair setelah itu kita sisihkan dahulu langkah selanjutnya kita akan kocok 5 butir telur dengan setengah sendok teh vanili dan satu sendok teh SP serta 200 gram gula pasir ini kita kocok dengan kecepatan tinggi hingga mengembang tepung kental berjejak nah setelah kental berjejak seperti ini kita masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram dan 3 sendok makan coklat bubuk ini kita masukkan dengan cara diayak ya Bunda agar tidak ada yang bergerindil setelah itu kocok lagi hingga tercampur rata dengan kecepatan rendah saja nah setelah tercampur rata kita masukkan pasta coklat kemudian juga coklat dan margarin yang sudah dilelekan nah kita kocok lagi hingga benar-benar tercampur rata sebentar saja ya Bunda jangan terlalu lama mengocoknya nah setelah itu kita bisa bantu aduk untuk meratakan dengan spatula untuk memastikan bahwa tidak ada margarin atau coklat yang mengendap di dasar setelah itu kita siapkan loyang ukuran 20 kali 20 cm yang sudah dioles margarin dan diberi alas kertas roti kita masukkan setengahnya dulu ya Bunda setelah itu ini akan kita oven oh iya sebelumnya oven sudah dipanaskan dan satu hal lagi cake ini bisa juga dikukus ya Bunda nah ini kita ratakan di dalam loyang kemudian kita hentak-hentakan setelah itu siap kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan aku pakai serah suhu 170 api atas bawah selama 15 menit nah ini cake nya sudah matang untuk memastikan kematangan kita bisa lakukan tes tusuk setelah itu cake nya bisa kita keluarkan dari loyang nah selanjutnya kita akan meng oven sisa adonannya ya Bunda kita masukkan lagi ke dalam loyang yang tadi dan akan kita oven dengan suhu dan waktu yang sama nah ini cake yang kedua juga sudah matang bisa langsung kita keluarkan dari loyang langkah selanjutnya kita akan menghias cake nya ya Bunda pertama ini aku oles dahulu dengan simple sirup resepnya 50 ml air dengan 50 gram gula pasir kita masak hingga gulanya mencair dan mendidih ya Bunda nah ini kita oleskan merata setelah itu kita oleskan buttercream diatasnya nah untuk olesan tengah ini bisa juga diganti dengan selai selai coklat atau selai stroberi sesuai selera saja ya Bunda setelah kita tumpuk dan rapi kita akan potong seperempat bagian setelah kita tumpuk dan rapi kita akan potong seperempat bagian dan dari cake ini ya Bunda nah kita bisa perkirakan untuk pemotongan agar hasilnya sama rata atau kalau perlu diukur dahulu dengan penggaris ya nah setelah itu kita angkat cake yang dipotong dan kita letakkan atau kita tumpuk diatasnya beri sedikit buttercream agar menempel nah setelah itu bisa kita oles-oleskan buttercream ya oh iya agar cake yang diatas tidak jatuh atau goyang nah bisa kita sematkan tusuk gigi seperti ini untuk menguatkan posisinya diatas cake nah setelah itu kita oles rata setiap sisi dari cake ini dengan buttercream selamat menikmati 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 Nah setelah rata seperti ini baru kita hias dengan buttercream yang diberi warna dan dimasukkan ke dalam piping bag. Nah untuk menghias ini sesuai selera ya bunda dan spuit yang digunakan pun bebas mau bentuk dan motif apa saja sesuai keinginan hati bunda masing-masing. Nah disini aku mencontohkan dengan penggunaan spuit bintang dan juga spuit rumput untuk di bagian yang kosongnya nanti dan juga spuit mawar yang aku bentuk dahulu untuk bunga mawarnya dan diberi dengan spuit daun untuk daun-daun yang diletakkan di bunganya. Nah cukup simple untuk penopinganku ini ya bunda. Nah untuk bunda sendiri sesuai selera saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah ini dia hasil akhir dari kek bisa untuk ulang tahun yang kekinian. Selamat mencoba di rumah ya bunda. Mudah-mudahan resepnya gampang dipahami ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax